Intro Halo Ketemu lagi di Turete Tutorial Remeh Temeh Produksi Sosianesia Channel Pada video kali ini Gue akan ngasih tau Bagaimana caranya Membuat stop kontak Paralel Di stackernya nih Atau colokannya Yang ada indikatornya LED 3 nih LED nya Merah Hijau Biru Red Green Blue RGB Yang nyalanya Seperti ini Flasher Yang kita butuhkan Bahan-bahannya adalah Stop kontak Arde Jadi stop kontak ini Gue lubangi Dengan 3 lubang Karena kita mau Kasih indikator Ada lampu LED Indikator disini Kemudian Tentu saja Kabel Gue pakai kabel Etherna 2x1,5mm Kebetulan gue pakai Yang kawat Bahan yang berikutnya Tentu saja Ada 3 buah Lampu LED Dimana yang ini Berwarna merah Nanti kalau Nyala warnanya merah Merah Hijau Biru Bahan yang berikutnya Kita butuh Satu buah Dioda Boleh pakai Yang IN 4007 Satu buah Yang lebih besar lagi Juga boleh Kemudian Kita butuh Elko Ukuran 470 UF Atau 470 Micro Farad Gue sarankan Yang 400 Volt Kemudian Satu buah Resistor Ukuran 100K Atau 100 Kilo Kemudian Transistor Boleh pakai C945 Dimana Kakinya Kalau Kepalanya Seperti ini Kepalanya Seperti ini Jadi yang rata Ngadep ke atas Yang paling kiri E Emitter Yang tengah C Collector Yang paling kanan B Basis Emitter Collector Basis Kemudian Yang ini Opsional Artinya Boleh pakai Boleh enggak Ini biar rapi aja Ini namanya Zero Board Atau PCB Bolong-bolong Di belakangnya Udah ada Tembaga Jadi kita tinggal Masukin komponennya Kemudian Kita solder Di belakangnya Biar rapi aja Kemudian Kabel Cukupnya Kemudian Untuk alat-alatnya Kita butuh Solder Kemudian Timah Kemudian Flux Untuk membantu Dalam Penyolderan Klugan Kita juga butuh Obeng Boleh obeng Kembang Atau Obeng Strip Langkah yang pertama Gue akan ngasih tau Gimana caranya Memasang Atau Menghubungkan kabel Ke Stop kontak Arde ini Pertama Kita buka dulu Disini ada Skrup 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 atau baut Kita buka dulu Oh baut Bukan skrup Kalau skrup Ujungnya itu lancip Ini ujungnya rata Berarti ini namanya baut Tinggal kita angkat aja Kira-kira Dalamnya seperti ini Nah Nanti kabel Masuk Ke lubang yang ini Kemudian Dikunci Oleh pengikat kabelnya Supaya kabelnya Tidak gampang ketarik Kemudian Masuk ke Baut yang Disini Dan Disini Artinya Baut ini adalah Pintu masuk Dari kabel Untuk Lempengan-lempengan Yang disebelah kiri Sedangkan Baut yang disebelah kanan Untuk Lempengan-lempengan Yang disebelah kanan Ini kan ada Lubang-lubangnya Disini Disini Dan disini Ini Dan ini Kabelnya kita ukur dulu Kira-kira nanti sepanjang apa Ini kita kupas dulu Ini ada Insulatornya Kita kupas aja Yang kita butuhkan Dua kabel ini Atau biasanya Yang tiga kabel Merah Biru Kuning Garis-garis Nah kalau kuning Garis-garis itu Untuk ground Nah ground itu Masuknya ke Lubang yang tengah Menghubungkan Yang Seperti ini Ini kita kupas juga kulitnya Supaya kelihatan tembaganya Seperti ini Kemudian Kita longgarkan dulu Baut Penahan Atau pengunci kabelnya Kita buka Ini biar bisa diangkat Kemudian Kabelnya Dimasukkan ke Antara Ini Oke gue panjangan Motongnya Oke Sudah gue kurangi Supaya lebih Pas Kita masukkan Kembali Kembali Kemudian Yang netral Kemudian yang live Juga masukkan Kemudian kita kunci kita kencangkan bautnya dengan sama halnya dengan yang netral yang jalur netralnya kita kunci juga terus kita kunci bagian pengunci kabelnya kita kencangkan bautnya kembali oke aku tarik terus kita masukkan bagian penutup atasnya kemudian kita baut nah secara prinsip stop kantaknya sebenarnya sudah jadi tanpa indikator jadi stop kantak ini sudah bisa dipakai ini kabelnya ini colokan atau stakernya kita coba untuk atasnya pakai apa ya misal untuk nyalain lampu ini colokan stop kontaknya sudah bekerja kita cabut dulu ya langkah yang kedua langkah yang kedua kita akan membuat lampu indikator LED merah hijau dan biru oh iya LED ini ada benderanya ya bendera yang pendek dan bendera yang panjang yang pendek itu positif sedangkan yang panjang itu adalah negatif pertama-tama kita hubungkan LED ini ketiga LED ini secara seri oke langsung kita sambungkan aja LED nya kita kasih timah dulu jadi yang ini kaki negatif dihubungkan dengan yang kaki positif kemudian kaki positif dari LED yang ketiga atau yang biru kita hubungkan dengan kaki negatif dari LED yang kedua kasih timah dulu oke secara prinsip seperti ini ini kaki positif kaki negatif terhubung dengan kaki positif LED yang kedua kaki negatif LED yang kedua terhubung dengan kaki positif LED yang ketiga jadi yang tersisa adalah kaki kaki negatif dari LED yang ketiga dan kaki positif dari LED yang pertama kita kasih kabel dulu oke kabelnya udah gue kelupas ini kita hubungkan oke jadi seperti ini yang ini negatif yang ini positif kita singkirin dulu kemudian kita buat rangkaiannya ini transistor C945 yang kita butuhkan hanya kaki emitter dan kaki tengah kolektor kita kasih timah dulu kaki emitter yang paling kiri kaki kolektor yang bagian tengah untuk transistor jangan terlalu lama ya di solder karena bisa rusak jadi seperlunya aja makanya soldernya harus panas kemudian elbow ini ada yang lambang strip ini artinya negatif ini kakinya ini negatif nah kaki yang positif yang tidak ada stripnya kita hubungkan dengan emitter artinya kaki transistor yang paling kiri kemudian yang positif kabel positif dari LED kita hubungkan ke bagian kolektor atau kaki yang tengah dari transistor hubungkan ke kaki kolektor atau kaki tengah nah setelah seperti ini kelihatan gak ya oke kemudian resistor 100k kita hubungkan pada kaki positif dari elko atau kaki emitter transistor nah kira-kira seperti ini ya jadi ada resistor mumpul sama kaki positifnya elko dan kaki paling kirinya transistor kemudian diodanya ini ada garis strip kelihatan gak ya garis stripnya nah ini nah yang tidak ada garis stripnya kita hubungkan ke kaki negatif dari elko seperti ini jadi jadi yang ada stripnya kaki yang ini dibiarkan keluar nah kaki yang tidak ada stripnya diodanya kita hubungkan dengan negatif elko kemudian bagian negatif dari LED kita hubungkan numpuk sama dioda yang tadi nempel sama kaki negatif elko diodanya diodanya yang biasa terima diodanya 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 yang terima yang diodanya yang Nah, kira-kira seperti ini. Oke, sudah seperti ini. Nah, yang bagian ini, resistor, ini kita hubungkan ke bagian yang ada arusnya. Dari AC 220V atau arus PLN. Sedangkan yang dioda ini, yang ada garis stripnya, kita hubungkan ke bagian yang netral. Jadi ini yang live, ini yang netral. Ini yang fasa, ini yang netral. Nah, hati-hati, kita main di tegangan tinggi. Pastikan semuanya aman. Nah, untuk ngetesnya, gue akan gunakan ini. Ini untuk ngetes ya. Jadi yang resistor, kita hubungkan dengan yang ada arusnya. Atau live, atau hot, atau fasa. Nah, kemudian yang dioda, yang di kaki yang ada tanda stripnya, kita hubungkan dengan netral. Jadi yang ini gue gunakan sebagai jalur netral. Oke, seperti ini ya. Ini resistor nih. Kabel hot, live, atau fasa. Ini yang netral. Terhubung dengan kaki yang ada stripnya dari dioda. Kira-kira nyalahnya akan seperti apa LED-nya. Coba gue posisikan dulu. Ya, sekarang gue coba. Bismillah. Ini bukan berarti rusak. Dia nunggu waktu dulu. Untuk Elko 3C. Nah, dia udah nyala. Oke. Grip-grip ya. Kalau gue matiin lightingnya. Kalau gue matiin lampu atas. Berarti indikator kita sudah berfungsi. Cabut dulu ya. Nah, udah dicabut begini. Ini hati-hati ya. Ini masih ada strumnya. Yang tersimpan di dalam Elko. Nih, contohnya nih. Gue discharge dulu ya. Tuh. Jadi jangan langsung dipegang kalau dicopot. Oke. Sudah nggak ada. Baru boleh dicopot. Ini. Rangkaian ini. Kalau dipindahkan ke PCB Zero Board ini. PCB bolong-bolong. Jadinya. Seperti ini. Ini gue potong. Seukuran yang diperlukan. Kemudian gue solder di sini. Sekaligus bikin jalur-jalurnya. Paket imah aja. Nah, ini gue tambahkan kabel. Untuk ke harus PLN. Atau AC 220V. Kemudian saatnya kita pasang. Di stop kontak. Sebagai lampu indikator. Kita buka lagi. Kemudian kita pasang di bagian yang berlubang ini. Seperti ini. Ini kita akan lem dengan glue gun. Supaya dia nggak bergerak. Kita coba dulu. Kasih lem. Kemudian. Si apa namanya? Si sirkuitnya. Kita juga. Lem. Supaya dia nggak bergerak. Mungkin di sebelah sini. Oke. 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 Sepertinya udah nempel. Yang ini. Kita hubungkan. Atau kita satukan dengan masing-masing. Ini. Rubang ini. Jadi yang merah. Kita hubungkan ke yang hitam. Yang kabel arus. Atau kabel live. Atau kabel hot. Atau kabel fasa. Kemudian yang hitam. Kita hubungkan dengan yang netral. Kita masukkan. Kita kencangkan. Kemudian yang merah. Kita hubungkan dengan yang jalur live hot atau fasa. Kita kencangkan lagi. Mestikan tidak bergerak. Dan. Kita rapihkan. Oke. Seperti ini. Sekarang kita tutup. Kita masukkan bautnya. Oke. Sekarang kita coba. Bismillah. Yalah. Ini kalau gue matikan lightingnya. Kalau dalam kondisi pencahayaan yang gelap. Lebih keren ya. Sekarang kita coba. Oke. Sekian. Tutorial dari gue. Dan. Sekian untuk. Video. Turete kali ini. Semoga. Bermanfaat. See you. Terima kasih. Terima kasih telah menonton